Kenaikan harga tersebut dipicu cuaca ekstrim di beberapa daerah di Aceh sehingga mengakibatkan pasokan cabai merah terbaru. Kenaikan harga terbatas di pasaran, kata pedagang di pasar Almahirah, Yusran di Banda Aceh, Senin. Ia menjelaskan saat ini pasokan cabai merah dari daerah sentra penghasil kembali normal di pasaran di Banda Aceh sehingga harga komoditas tersebut kembali pada harga sebelumnya. Menurut dia, saat ini berbagai kebutuhan khususnya cabai merah telah tersedia dengan cukup di pasaran sehingga harga jual di pasaran juga kembali pada kisaran Rp95.000-Rp100.000 per kilo. Hari ini sudah kita menjual kembali Rp95.000-Rp100.000 per kilo. Kadang ada yang minta Rp90.000 per kilo juga kita berikan, katanya. Abel, pedagang di pasar Banda Aceh, juga mengatakan hal yang sama. Harga cabai di pasar sempat naik Rp130.000 pada Sabtu lalu karena kekurangan pasokan dan normal kembali pada Senin. Dari kemarin kita jual Rp130.000 per kilo karena kurang pasokan, biasa kita bisa pasok sebanyak 200 kg cabai merah, tetapi kemarin cuma dapat 75 kg. Alhamdulillah pasokannya sudah lancar dan harganya juga kembali turun, katanya. Sekian harga cabai untuk tanggal 6 September 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!